Pulau Paskah Kawasan misterius dan terisolasi yang berlokasi di negara Cili sebelah Tenggara Samudera Pasifik. Secara administratif pulau ini termasuk dalam Provinsi Flavara Iso. Pulau Paskah ini berbentuk seperti segitiga. Daratan terdekat yang berpenghuni ialah Pulau Pitcairin yang jaraknya 2075 km di sebelah barat. Luas Pulau Paskah sebesar 163 km persegi. Pada tahun 2020 dikutip dari CNBC, tercatat ada sekitar 5.700 penghuni di pulau ini yang mayoritasnya menetap di ibu kota Hangoa. Disebut Pulau Paskah karena pulau ini ditemukan bertepatan dengan hari Paskah pada tahun 1722 oleh ahli navigasi asal Belanda Jacob Roger. Orang yang pertama kali menempati Pulau Paskah adalah keturunan imigran dari Polinesia yang kemungkinan berasal dari Pulau Mangarefa atau Pitcairin di sebelah barat. Sejarah pulau ini dapat diketahui berkat adanya daftar raja di Pulau Paskah yang telah direkonstruksi lengkap dengan rangkaian peristiwa. Dan diperkirakan pada tahun 400, penghuni asal Polinesia tersebut membawa sejumlah pisang, talas, ubi manis, tebu, dan ayam. Perlu diketahui bahwa nama Ravanui bukan nama asli Pulau Paskah yang diberikan oleh suku Ravanui. Nama itu diciptakan oleh para imigran pekerja dari suku asli Rapah di Kepulauan Bas yang menyamakannya dengan kampung halamannya. Saat pertama kali ditemukan, Rogevin memperkirakan sekitar 2.000 sampai 3.000 orang menghuni pulau ini. Namun ternyata, jumlah penduduk sebenarnya mencapai 10.000 sampai 15.000 jiwa. Sebenarnya, peradaban Pulau Paskah telah merosot secara drastis 100 tahun sebelum kedatangan Belanda. Terutama akibat terlalu padatnya jumlah penduduk, penebangan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang terbatas. Namun hingga pertengahan abad ke-19, populasi telah bertambah hingga mencapai 4.000 jiwa. Hingga akhirnya berselang 20 tahun kemudian, deportasi ke Peru dan Chile mengakibatkan berbagai penyakit dibawa oleh orang Barat. Kemudian memusnahkan hampir seluruh populasi dan menyisakan hanya 111 penduduk asli pada tahun 1877. Pulau ini adalah rumah bagi patung Moai yang penuh teka-teki. Patung batu raksasa yang dipahat berbentuk wajah manusia yang telah berdiri mengawasi lanskap Pulau Paskah selama ratusan tahun. Kawasan Ranu-Raraku dan yang paling besar di antara patung itu memiliki tinggi 9 meter dengan berat 82 ton. Para ahli arkeologi memperkirakan, patung-patung ini dipahat antara tahun 1600 dan 1730. Dan patung yang terakhir diperkirakan dipahat pada saat Rogetim menemukan pulau ini. Terdapat lebih dari 600 patung batu dan bagian yang sering terlihat hanyalah kepala. Meskipun sebenarnya mempunyai batang tubuh yang lengkap, namun banyak patung Moai telah tertimbun hingga batas leher. Teori populer menyatakan bahwa patung Moai tersebut dipahat oleh penduduk Kerapalu. Bahkan saat Rogetim datang pada tahun 1722, patung ini banyak yang masih berdiri kokoh. Selain itu, Kapten James Cook juga melihat banyak Moai yang berdiri ketika dia mendarat di pulau ini pada tahun 1774. Namun pada abad 19, saat dikunjungi lagi, banyak patung-patung yang telah hancur dan roboh. Menurut sebuah teori, hancurnya patung-patung Moai tersebut karena terjadinya perang antar suku di Pulau Paskah. Sementara itu patung-patung yang berjajar rapih di sepanjang pinggir pantai membelakangi lautan, dipercaya merupakan bentuk perlindungan bagi Pulau Paskah. Kemudian bagaimana cara patung-patung Moai dipindahkan dari Kawah Ranoraku ke berbagai tempat. Para peneliti telah memberikan berbagai teori-teori eksperimen untuk membuktikan. Teori ini pertama kali dilakukan pada tahun 1986 dengan mengambil patung seberat 9 ton ini dari Kawah Ranoraku, kemudian mengikatkan tali panjang di bagian kepalanya dan diseret secara perlahan-lahan. Kemudian percobaan yang kedua dilakukan oleh seorang arkeologi asal Amerika Serikat. Selain teori pemindahan dengan menggunakan tali, ada juga teori yang mengatakan bahwa patung Moai dipindahkan oleh makhluk alien. Selain patung Moai di pulau ini, juga terdapat beberapa lembaran yang berisikan tulisan misterius dan dikenal dengan sebutan rongo-rongo. Sampai saat ini tulisan itu belum bisa diterjemahkan. Seorang sarjana hungaria bernama Wilhelm pada tahun 1932 mengungkapkan adanya kesamaan antara beberapa karakter tulisan misterius di Pulau Paskah dengan tulisan prasejarah lembah Indus di India. Lalu menghubungkan 40 lusinan tulisan misterius dengan tanda cap dari Mohenjo-Daro. Dari sini dikatakan jika arti tulisan misterius Pulau Paskah, kemungkinan tentang kedamaian, dan tulisannya kemungkinan juga mencatat dokumen perjanjian damai. Misalnya antara penguasa yang bertelinga panjang dan penguasa bertelinga pendek. Namun penjelasan tersebut masih dalam perdebatan. Pada tahun 1995, UNESCO menobatkan Pulau Paskah sebagai situs warisan dunia. Dengan sebagian besar pulau dilindungi di dalam Taman Nasional Rapanui. Itulah penjelasan singkat tentang Pulau Paskah. Untuk kalian yang punya saran tentang pembahasan selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!